Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Bugis Aco apa kabar teman-teman semuanya semoga sehat selalu dimurahkan resekinya serta dilancarkan segala urusan-urusannya jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur teman-teman pada video kali ini kita akan mengupdate lagi tanaman sansifera saya tepatnya cara merawat tanaman sansifera dan manfaat tanaman sansifera ini teman-teman tanaman sansifera ini sebenarnya sangat cantik juga dan cara merawatnya sangat mudah sehingga bisa tumbuh sehat dan subur seperti ini bagaimana cara merawatnya ayo ikuti saya sampai akhir video ini karena saya juga akan membahas tentang manfaatnya teman-teman cara merawat tanaman sansifera ini tidak sulit teman-teman lihat ini pot bekas saya pakai tapi masih bisa tumbuh sehat dan subur seperti ini nah bagaimana caranya ayo ikuti saya sampai akhir video ini yang pertama-tama waktu saya menanam tidak serimbun dan tidak sesubur ini namun sekarang sudah luar biasa sehat dan subur jadi saya pakai pot bekas saja menanam tapi tumbuh sehat dan subur selain pot bekas juga menggunakan media bekas teman-teman ini adalah media bekas aglonema ternyata sangat cocok untuk tanaman sansifera ini jadi ditanam di pot bekas pun tumbuh sehat dan subur kemudian medianya juga media bekas aglonema nah setelah saya tanam medianya sangat kering teman-teman jarang sekali saya siram kenapa cara perawatan aglonema bukan aglonema teman-teman salah sebut sorry karena sering memvideokan aglonema jadi akhirnya salah sebut jadi medianya ini media bekas aglonema ya tapi ini bukan aglonema medianya saja ternyata sangat cocok walaupun sangat kering tetapi tetap tumbuh sehat dan subur dan cara merawatnya memang beda dengan tanaman lain kalau tanaman sansifera ini medianya harus kering disiram bisa sekali dalam seminggu saja itu akan tumbuh sehat dan subur kalau keseringan disiram malah bisa lonyot dan mati ini buktinya teman-teman medianya sangat kering tetapi masih sehat dan subur kenapa bisa seperti itu karena tanaman sansifera ini menyimpan air di dalam daun akan sangat tebal jadi banyak simpanan air di daunnya sehingga tetap bisa sehat dan subur walaupun medianya kering kemudian warnanya variasi kuning dengan hijau tanaman sansifera saya ini saya letakkan di luar rumah tepatnya di samping rumah jadi panas kepanasan hujanan hujan dia sudah kebal tetap tumbuh sehat dan subur Subur Jadi gitu teman-temannya Jangan keseringan disiram Biarkan agak kering Nanti kering betul baru disiram lagi Dan pencahayaannya Ya cukup Karena saya letakkan di luar rumah Atau di samping rumah Tepatnya di samping teras depan Itu pertumbuhannya sangat bagus Selanjutnya manfaat Tanaman Sansifera ini Punya banyak sekali manfaat Istilahnya Tanaman Sansifera Punya sejuta manfaat Saking banyaknya Namun saya akan membahas beberapa saja Yang paling utama adalah Sebagai Tanaman hias Otomatis Keindahannya Jadi kita bisa manfaatkan keindahannya Kemudian yang kedua Manfaat selanjutnya Dia bisa menyaring Udara-udara kotor Sehingga debu-debu Bisa terserap Oleh Tanaman Sansifera ini Selain Selain debu Dia juga bisa Menyerap Kotoran-kotoran lain Seperti Gas-gas beracun Luar biasa Jadi gas-gas beracun Bisa diserap oleh Tanaman Sansifera ini Dan yang paling Penting Sehubungan dengan Zaman sekarang Adalah Radiasi Radiasi Itu sangat berbahaya Nah Kalau kita punya Tanaman Sansifera ini Apalagi Kalau beberapa tempat Itu bisa Menyerap Radiasi-radiasi Bebas Yang ada Di udara Teman-teman Sehingga Udara-udara Bersih Dari Radiasi Bebas Dari Radiasi Sehingga Udara Di sekitarnya Sangat sehat Radiasi Apa yang Paling berbahaya Sekarang Yang Paling utama Sekarang adalah Radiasi Dari Bahan Elektronik Terutama Handphone Itu berbahaya Jika kita punya Tanaman ini Tanaman Sansifera ini Itu sangat Bermanfaat Bisa Menyerap Radiasi-radiasi Yang ada Di sekitarnya Dan ini juga Bisa ditempatkan Di dalam ruangan Teman-teman Cuma Kalau ditempatkan Di dalam ruangan Harus Sekali-sekali Dibawa keluar Untuk mendapatkan Sinar matahari Sehingga Bisa tetap Sehatan Subur Yang kelemaan Di dalam ruangan Itu yang Paling utama Menyerap Radiasi-radiasi Yang Ada di udara Yang Sangat Berbahaya Untuk kita Dia bisa Serap Ya Luar biasa kan Manfaatnya Dan Tentunya Masih ada Manfaat-manfaat Lainnya Yang belum Saya sampaikan Tapi Yang terpenting Dan yang Paling utama Adalah Radiasi Itu sangat Berbahaya Semoga Bisa Bermanfaat Sampai Jumpa Kembali Pada Video-video Saya Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bye